Bank Indonesia membuka pelayanan penukaran uang di sejumlah pelabuhan. Kegiatan ini juga melibatkan sejumlah bank. Pembukaan kegiatan ini dilakukan di Pelabuhan Punggur, Kota Batam pada Senin 25 April. Di Pelabuhan Punggur sendiri terdapat tiga mobil kas keliling yang akan melayani penukaran uang. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Batam, Roma Uli Sianturi yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Roma. Baik, terima kasih rekan medis studio. Hari ini Bank Indonesia kembali membuka secara resmi mobil kas keliling. Nah, kegiatan ini memang rutin dilakukan namun sejak dua tahun terakhir kegiatan ini vakum lantaran pandemi COVID-19. Nah, pembukaan ini dilakukan di Pelabuhan Punggur, Kota Batam, Kepulauan Riau yang dihadirkan langsung oleh sejumlah perwakilan bank yang ada di Kota Batam dan sekda Kota Batam, Jeffrey Din Hamid. Selain itu, dalam pembukaan ini ada terdapat enam mobil kas keliling yang akan diluncurkan ke berbagai pelabuhan yang ada di Kota Batam seperti BNI, BRI, Mandiri, CMB Niaga, Bank Indonesia, dan bank lainnya lagi. Nah, setelah diluncurkan, mobil ini langsung siap beroperasi. Nah, kegiatan ini dilakukan mulai dari pukul 9 pagi hingga pukul 12 siang. Selain itu, pihak Bank Indonesia memang sengaja melakukan kegiatan ini di pelabuhan agar masyarakat lebih terlayani dan cakupannya lebih luas hingga dalam pantalon tribun tadi banyak penumpang yang sebelum berangkat melakukan penukaran uang. Nah, dalam penukaran ini, masyarakat hanya dibatasi 3,8 juta per satu mobil. Jadi, bisa ditukar ke mobil-mobil lainnya. Seperti itu, rekan Mei kembali ke rekan Mei di studio. Baik, terima kasih Roma atas laporan Anda dan tribunar. Suartawan kami juga telah mengimpun wawancara dengan perwakilan Bank Indonesia serta sekda Kota Batam. Berikut tayangan untuk Anda. Oke, terima kasih. Kegiatan ini merupakan, insya Allah akan dilakukan secara rutin tahunan. Ini kemarin dua tahun terakhir, 2020-2021 kan takum karena pandemi COVID yang cukup tinggi. Jadi, ini kami dari Bank Indonesia juga dengan perbankan, bersama dari BG Batam juga dengan Tempo, Pak Cedidin, kita bersama-sama untuk mendekatan diri, untuk penerbangan uang pesan di sini kepada masyarakat. Kami masuk ke wilayah pelabuhan karena disinilah banyak mobilitas yang cukup tinggi, ya akses yang banyak dari masyarakat untuk pulang muncit ya, pulang kabung dan sebagainya, menjelang lebaran ini. Jadi gitu, Pak. Nanti, di mana saja, Pak, selain di Pelabuhan Punggur ini, Pak? Sementara ini, Pelabuhan Punggur, Pelabuhan Sukupang, dan Harbor Bay. Dan dikuti oleh enam bank termasuk Bank Indonesia. Satu, BNI, Bank Mandiri, BRI, BTN, dan CMB Niaga, serta Bank Indonesia. Ketika kita memperingati hari-hari besar, terutama umat muslim di hari raya, Pak Indul Fitri, memang ini merupakan salah satu tradisi budaya yang ada. Walaupun selama ini, dua tahun terakhir, karena COVID-19 tidak diadakan, karena mungkin kondisi tidak berbeda. Karena kali ini, pemerintah, pendidikan Bapak Presiden, sudah boleh kita mudik, dan sebagainya. Dan ini dikuti dengan kebutuhan uang-uang pecahan ini. Karena mungkin pulang kampung, kasih anak kemanaan, gitu kan. Uang pecahan ini, itu salah satu. Kemudian yang kedua, saya juga berharap berpesan bagi penyelenggara dan masyarakat batang yang akan dilayani penuh perang.